Terima kasih. 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 Dan dari situ ada waktu yang agak cukup panjang, yang wajib-bajak akhirnya berupaya untuk menghadap kepimpinan. Pimpinan kami Bapak Kalkan Wil, kemudian kami menunggu instruksi dari pimpinan untuk selanjutnya. Nah, di situ kami diminta untuk memberi waktu kepada wajib-bajak untuk mempelajari kembali dan mungkin dituangkan dalam surat sanggahan yang kedua. Ini cukup waktu, agak cukup panjang, karena setelah wajib-bajak menyampaikan pemberitahuan kedua, kami masih menunggu perintah kembali dari pimpinan. Sehingga di dalam pertanyaan yang keberapa itu, dari bulan Juni ya, itu sampai kami diperintahkan untuk membuat undangan pembahasan yang kedua, itu sekitar, jadi kami menunggu perintah Pak, karena memang sampaikan ke pimpinan review atas tanggapan dari wajib-bajak yang kedua tadi. Oke, jadi terkait jangka waktu pengujian pemeriksaan ya. Oke, kemudian kedua, berikutnya, terkait dengan pemeriksaan lapangan yang melewati lima hari dari jangka waktu ditentukan, seperti apa? Apakah sama jawabannya? Oke, Yang Mulia. Jadi, memang karena kondisi, kalau menurut kami, kondisi luar biasa Pak, Yang Mulia. Sehingga kami menunggu perintah. Kemudian berikutnya, kalau tidak adanya perpanjangan apa, apakah ada pemberitaan perpanjangan jangka waktu pengujian lapangan? Pemberitaan perpanjangan ada, Yang Mulia. Kami ada tanggal 3 April. Disampaikan juga ke pengugat? Betul. Jadi, pada waktu itu, kita sampaikan berparengan dengan ketika kita pra-closing, Yang Mulia. Jadi, pra-closing kita undang wajib-bajak untuk memberikan keterangan. Disitu kan? Ust. Pemberitahannya lewat pos atau disampaikan langsung? Kita dengar langsung ketika bertemu dengan wakil dari wajib-bajak, Yang Mulia. Ada tanda terimanya nggak waktu itu? Tanda terima ada parap di situ, Yang Mulia. Oh, ada ya. Oke. Oke, baik. Nanti biar ditanggap. Berarti memang tidak dikirim pos ya, sehingga memang tidak ada tanda terimanya. Kemudian, terkait dengan SPHP, terbegah lebih batas waktu. Melebih nggak itu SPHP-nya? Untuk sesuai aturan. SPHP diurangkan sesuai? Tidak, sesuai. Kalau menurut penggugat tidak sesuai, itu melanggar pasal 15 PMK itu dan pasal 18. Baik, Yang Mulia, itu terkait dengan SPHP, itu sudah kami jelaskan di penjelasan tertulis di sidang. Bapak, ini dari pemeriksa ada penjelasan lain nggak itu aja? Tidak ada penjelasan lain? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada ya, berarti sama. Kemudian, pembahasan akhir melewati itu juga sama penjelasannya. Dari pemeriksa apa lagi yang mau sampaikan? Mungkin tambahan satu, Yang Mulia. Berkait proses pemeriksaan PT. Arion memang saya sampaikan kondisi tidak seperti biasa, karena ada hal yang tadi kami sebutkan salah satunya. Sehingga akhirnya secara keseluruhan membuat proses yang agak lambat. Demikian, Yang Mulia. Tidak. Kalau pembahasan dilakukan dua kali apa argumentasinya? Memang bisa ya? Pendangan pembahasan? Menurut saya, sekali, Yang Mulia. Harusnya pembahasan itu secara umum kita lakukan satu sekali. Iya, terus? Atas PT. Arion, kenapa kita lakukan dua kali? Karena yang pertama, ya, kami yang kedua itu mengakomodir dari kemauan Wajib Bajak yang Mulia. Karena yang pertama, Wajib Bajak tidak mau menatangani berita acara hasil pemeriksaan. Oke, jadi dibuat yang pembahasan kedua, begitu? Ya, akhirnya setiap tahap pemeriksaan kan harus kita lalui, Yang Mulia. Jadi, kita tetap menjalankan sesuai prosedur pemeriksaan. Jadi, itu saja. Tidak ada tambahan lagi penjelasannya. Cukup, Yang Mulia. Cukup. Kemudian, untuk LHP ini ada, kan ditanyakan oleh penggugat. LHP itu, kalau menurut penggugat, melewati jangka waktu itu jawabannya apa? Apakah sama dengan yang dibuat oleh peneliti kebaratannya? Sama, disini. Silahkan. Penjelasan dari pemeriksa apa ini? Untuk LHP laporan hasil pemeriksaannya kok lebih, gitu. 19 hari, gitu, nggak? Silahkan. Sama, Yang Mulia, penjelasan. Apa, samanya gimana? LHP, jadi dalam prosedur pemeriksaan, itu kan LHP kita buat setelah berita acara ajar pemeriksaan, pembahasan. Sedemikian. Jadi, karena itu prosedur harus kita lakukan, kita menunggu berita acara pembahasan akhir selesai, baru kita buatkan LHP-nya. Ya, oke. Itu penjelasannya, ya. Kemudian ini adalah gitu, yang didalirkan. Ini kita jawab satu-satu ya, biar nanti bisa komprehensi. Kalau terkait dengan pengembalian buku dan catatan dokumen itu kepada wajib-wajib itu lebih waktu, penjelasannya apa? Oke, Yang Mulia. Atas pengembalian, kita sudah memberitahukan ke pihak wajib-wajib mengambil yang akhirnya terlaksana tanggal 11 itu. Oke. Bapak, beritahunya tanggal berapa? Tanggal 5, tanggal 6. Itu berapa hari sejak tanggal LHP? Kami cek dulu yang mulia. Terima kasih. Mohon izin, Yang Mulia. LHP tanggal 24 Agustus. Ya. Batas waktunya adalah 7 hari kerja sejak tanggal LHP. Betul. Tentu berapa? Majelis, ini untuk mempersingkat waktu, sepertinya memang tergugat ini kan mengakui bahwa memang telat mengembalikan LHP telat mengembalikan dokumen dari sejak penterbitan LHP tersebut ya, betul, ini kalau dari tanggal ke tanggal memang lewat apakah pemberitahuannya di tanggal berapa disampaikan tergugat atau di tanggal yang sama, tanggal 11 September atau sebelumnya ini, kalau dari kami, Majelis, ada data, Majelis, ini mereka, WA ke kami tanggal 7 September cuma mereka mengundas sendiri untuk suruh mengambil tanggal 10 itu dari pemeriksaan namanya Ekson, Pak Ekson apakah benar dari pemeriksaan seperti itu informasinya? benar ya, oke baik, kalau itu nanti sudah menjadi data Majelis, kemudian berikutnya ini terkait keberatan penggugat ya, bahwa tergugat ini tidak menyampaikan questionnaire saat pemeriksaan seperti apa argumentasinya? questionnaire sudah kita sampaikan, yang mulia kenapa? questionnaire sudah kita sampaikan kapan disampaikannya? baik, sebentar ya, silakan disampaikan ke kapan dan kepada siapa ya, silakan ini biasa kita ketika memeriksa wajib pajak pada saat pertemuan pertama dengan wajib pajak kita selalu menyampaikan kita membuat berita acara pembelian keterangan disitu ada selalu kita buatkan questionnaire pertanyaan daftar pertanyaan yang harus itu yang pertama yang kedua ketika kita pemeriksaan lapangan itu kita buatkan berita acara lagi dan disitu ada questionnaire juga yang harus kita tanda wajib pajak artinya questionnaire selalu kita buat ketika kita membuat berita acara pemberian keterangan dan pemeriksaan lapangan demikian yang mulia bukan masalah dibuatnya sudah disampaikan belum itu penyampaiannya seperti apa? ini pertanyaan penggugat itu tidak disampaikan itu loh bukan masalah tidak dibuat untuk yang ini yang mulia ini yang yang tangani saudara Vita Julianningrum itu kapan yang pas pertama kali bu Vita disini ada sepertinya ya ada 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 majelis waktu itu bisa sampaikan ada parafnya itu boleh disampaikan untuk ininya skenernya majelis ya mohon ditunjukkan aja untuk skenernya majelis apakah ada dibawa itu yang ada parafnya silahkan atau kalau enggak nanti di upload coba ya biar bisa jelas dibanding ya baik majelis kami juga memohon untuk di upload aja di box bisa memastikan bahwa itu memang para saudara kita atau bukan ya boleh ya apa-apa nanti di upload aja ya tergugat ya biar ditunjukkan enggak kelihatan ya nanti seperti ini bukti-bukti yang tadi kalau memang ada silahkan tergugat di upload ya supaya bisa dibahas di persidangan ini ya jadi mohon izin ini Bu Vita ya siapa atau siapa ini dari terbanding eh mohon silahkan ya jadi terkait pertanyaan dari pengugat bahwa kami terbanding tidak memberikan questionnaire atau tidak melakukan questionnaire terbanding menjawab bahwa questionnaire itu sudah dilakukan pemberian questionnaire itu sudah dilakukan mengenai bukti dokumen terkait nanti akan kami upload lebih lanjut demikian yang mulia terima kasih baik ya berarti nanti kita bahas lebih lanjut di berikutnya tanggapan pemeriksa tergugat sudah disampaikan ya kemudian berikutnya ini ada apa namanya ya dari pihak pengugat menyampaikan bahwa tergugat itu berintas unang-unang itu ya karena menyampaikan pembahasan akhir melalui orang lain bukan melalui tim pemeriksa seperti apa ini penjelasannya waktu menyampaikan undangan pembahasan akhir silahkan mungkin tergugat memberikan penjelasannya itu belum dijawab sepertinya disidang sebelumnya belum ini tenang aja pengugat ini masih menanyakan tergugat silahkan tergugat yang kedua waktu itu penyampaian undangan pembahasan akhir seperti apa bisa dijelaskan kalau ada bukti kirim posnya silahkan disampaikan ijen majelis ijen majelis ijen majelis saya ring to majelis yang tanda terima penyerahan kuisoner tadi itu kan menurut pemeriksa itu kan sudah diterima ke kami menurut Mbak Vita ini itu bohong menurut Mbak Vita itu bohong jadi menurut kami biar ini terlebih terbuka kalau bisa sekarang aja di upload bisa di zoom di zoom nanti bisa kami lihat karena sebenarnya kami sama pemeriksa ini Pak Wisnu sudah kenal Pak Majelis saya kenal sama Pak Wisnu kepala kantornya saya kenal kakak-kakak saya juga itu Pak Majelis jadi ini biar fair nah itu karena kita ini kan mencari keadilan yang berdasarkan keadilan demi apa mencari keadilan berdasarkan ketohonannya Maesha nah ini kalau terjadi banyak kebohongan saat sidang ini khawatir saya ini putusan pengadilan demi keadilan berdasarkan ketohonan Maesha tidak tercapai karena banyak pelanggaran etik moral yang dilanggar oleh tergugat Majelis jadi kalau bisa mohon sekarang begitu ada ini dokumen kami kami tolong dikirimkan yang menurut tadi yang surat tugasnya saudara fungsiawan sudah kami upload di dropbox Majelis barusan ini sudah kami upload nah sekarang biar fair tergugat kalau ada langsung di apa kalau itu langsung di upload aja kalau itu memang dokumen palsu kami lapor polisi sekarang nanti kita tunggu di satres screen polisi semarang seperti itu ya oke ya silahkan tergugat ini silahkan kalau memang bisa silahkan ya di upload aja itu seperti apa kan itu cross check dan check ya yang terima siapa waktu itu Pak Wisnu sendiri atau pemeriksa yang lain waktu penyampaian questionnya ya Pak Wisnu ya Pak Wisnu ini kembali ke questionnya dulu lagi tadi karena ini penggugat menanyain questionnya tadi kan tergugat mau mengupload ya kalau bisa di upload sekarang aja lah biar selesai kan ada kan dokumennya di situ ya masih harus dicari ya silahkan Pak Wisnu mohon izin yang mulia tadi kami sudah cek dokumennya jadi yang dikatakan oleh Pak Wisnu tadi adalah BAPK yang mulia berita acara pemberian keterangan ini ditandatangani oleh Ibu Diana Isna ini dan yang satunya oleh Ibu Vita Yulia Ningrum itu BAPK yang mulia BAPK jadi bukan questionnaire BAPK yang mulia dan ini Majel yang tanyakan tadi questionnaire jadi pertanyaannya gimana jadi disampaikan tidak itu pertanyaannya udah itu aja mohon izin yang mulia mungkin kami perlu penegasan lagi dari pemohon dari penggugat yang dimasuk questionnaire ini adalah dalam step prosedur di PMK 17 itu diatur dimananya itu disebutkan di pasal 11 Bu kalau Ibu udah baca surat gugatannya penggugat ada di pasal 11 coba Ibu Pak pelajari nanti dijawab aja itu baik ya Bula nanti kami akan cek lagi ya berarti ini belum bisa dijawab ya berarti ini belum bisa mengakui tergugat ini sepertinya masih melihat belum bisa memastikan disampaikan atau tidak berarti asumsinya mungkin belum disampaikan ya kalau sudah nanti tolong dibuktikan untuk questionnaire ya yang mengatifikasi yang ditandatangan Ibu Vita tadi adalah BAPK 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 betul ya BAPK ya mohon izin Yang Mulia mohon izin ya kuasa hukum Yang Mulia silahkan Pak Pusyawa Terima kasih Yang Mulia jadi supaya persidangan ini tidak menjadi tawa-tawain masyarakat umum Yang Mulia jadi Bapak Wisnu sebagai orang hadir tadi sudah menyampaikan dengan tegas bahwa dia sudah menyampaikan questionnaire Yang Mulia itu adalah fakta persidangan bahwa dia menyatakan dia sudah memberikan questionnaire seolah-olah dia paham apa itu questionnaire apa itu BAPK apa itu bukan questionnaire apa itu bukan BAPK seolah-olah dia paham seandainya kami tidak mengatakan bahwa beliau itu bohong maka persidangan ini sudah dinyatakan dia sudah memberikan Yang Mulia maka Yang Mulia seolah-olah sudah menerima kebohongan ini Yang Mulia yang kedua ibu yang barusan menyampaikan adalah ibu yang barusan itu mempertanyakan kembali apa itu questionnaire seolah-olah dia tidak tahu apa itu questionnaire apa itu bukan questionnaire bahkan dia mempertanyakan di PMK mana mengatakan questionnaire ini sangat menjadi agak lucu Yang Mulia jadi yang satu bilang tahu questionnaire dan sudah menyampaikan yang satu mempertanyakan apa itu questionnaire ada di PMK mana kami sudah sampaikan bukan kami justru Yang Mulia yang sudah menegaskan ini orang-orang kanwil Yang Mulia bukan orang KPP bukan orang baru baru lulusan satu hari dua hari sudah profesional mereka ini semua Yang Mulia jadi kami menduga Yang Mulia ada upaya-upaya yang sengaja ini Yang Mulia untuk mengaburkan persidangan ini Yang Mulia jadi kita harus kembali Yang Mulia kepada pertanyaan yang sangat-sangat mudah dijawab oleh Yang Mulia apakah questionnaire diberikan atau tidak diberikan kalau diberikan dikasih tahu diberikan tanggal berapa oleh siapa kepada siapa kalau tidak berikan ya tidak diberikan Yang Mulia sangat simple Yang Mulia jawabannya sangat mudah Yang Mulia terima kasih Yang Mulia Ya sudah itu ini masih menanyakan tergugat silahkan tergugat tadi sudah masih pastikan itu kalau tidak ya tidak apa-apa nanti tinggal dijelaskan saja seberikutnya ya nanti kami cek kembali Yang Mulia dokumen-dokumennya ya jadi sementara belum ada jawabannya atau dengan asumsi belum disampaikan ya kecuali kalau nanti ada informasi atau data bahwa questionnya sudah disampaikan ya gitu ya ya oke kita lanjut saja nanti tidak selesai-selesai ya kemudian terkait tadi siapa yang menyampaikan undangan pembahasan silahkan tergugat yang menyampaikan undangan adalah kurir dari kantor Yang Mulia siapa dia apakah ada surat tugasnya dan sebagainya kurir itu apakah diprosedur boleh pakai kurir kalau ada kan kurir resmi harusnya kan kurir resmi dalam arti seperti Biro apa pengiriman dokumen seperti itu ya apakah seperti itu ada tanda terimanya bukti pengiriman silahkan tergugat kami akan cek cek dulu Yang Mulia belum ada ya belum bisa menjawab ini ya yang mulia juga belum ada tanggapan ini tergugat gimana ini siapa yang mau menjelaskan menambahkan yang disampaikan Pak Wisnu jadi disini yang ditanyakan oleh penggugat mungkin surat memberitahuan saya pemeriksa undangannya yang kedua jadi kan bahasan akhir dua kali ya Yang Mulia yang pertama sudah tanggal 10 Mei itu disampaikan langsung ada kami sudah upload dokumennya yang untuk pertama oh yang pertama kemudian yang kedua kan yang pertama nggak jatuh kan dia minta ini kan jadi jadi seperti yang diceritakan oleh Pak Wisnu tadi kalau prosedur yang pertama itu tidak ada masalah ya Mulia jadi dikatakan secara langsung kepada wajib pajak diterima langsung kemudian wajib pajak ada tangga tidak tidak mau tidak mau menandatangani itu akhirnya dilakukan pembahasan kedua nah baru pada pembahasan kedua itulah surat disampaikan pos kurir ya kurir itu jadi itu sebenarnya tambahan yang Mulia seperti yang tadi melanjutkan ceritanya Pak Wisnu tadi yang Mulia ya nggak apa-apa dijelaskan aja disini bahwa yang pertama sudah disampaikan dan memang sudah ada tanggapan dari penggugat dan itu bahwa memang tidak bisa jelasakan lalu ditunda yang kedua yang kedua itu dikirimkan kurir kurirnya resmi atau nggak Bu pakai surat nomor berapa pos bukan yang mendalilkan kenapa Ibu diam Bu ini siapa yang bicara silakan tergugat gimana yang itu yang mengirim siapa ya kurirnya itu siapa kalau ada dokumennya silakan di upload ya Bu kan ada tanda terima bukti pengiriman ya ya yang kami akan upload nanti untuk bukti kirim kurirnya berarti belum ada ya sampai saat ini ya seperti yang tadi masih terberasumsi berarti ini belum ada pengiriman ya seperti apa namanya seperti yang didalilkan oleh penggugat ya sampai dengan nanti sedang berikutnya kalau memang tergugat bisa memberikan bukti pengiriman atau bukti lain yang menyebutkan apa ini sudah dikirimkan secara benar dan nanti sampaikan ya oke baik yang kemudian yang berikutnya mohon maju 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 ma Bapak terima seperti apa itu nanti lain lagi cerita ya Pak ya pastikan kalau memang ada bukti kirempos atau apa ya nanti itu bisa yang kami memasalkan memang undangan itu disampaikan secara langsung Majelis itu memang sudah kami jawab mereka menyampaikan oleh pegawai yang akan wil Majelis, itu ada kami terima kami tangan-tangan, yang kami masalahkan adalah hari sebelum mereka kirim itu mereka kirim by WA melalui orang yang bukan anggota, bukan pegawai diri yang pajak, itu yang memasalkan di gugatan kami, itu kalau bisa mohon Majelis, tanyakan kepada ini Pak Wisnu selaku supervisor ini sebenarnya sudah sering ketemu kita juga Majelis yaudah nanti ditanggap aja ya Pak Tergugat siapa yang kirim by WA, itu Pak Wisnu sendiri, atau siapa katanya informasi Tergugat itu dia tidak dikenal orang lain, itu nanti silahkan kalau memang itu sesuai prosesur, prosesur mana yang dipakai, itu aja permasalahannya kan disitu ya nanti kita klirkan lah setelah nanti Tergugat menyampaikan bukti-buktinya ya Pak ya kita masuk berikutnya biar cepat ya kemudian terkait dengan dalilnya penbukaan nih silahkan Tergugat mempunyai lengkap ya bahwa Tergugat itu tidak memberikan KKP sebagai dasar penerbitan SPAP itu seperti apa penjelasannya atau tidak memberikan rincian lah penjelasan dari isi dari SPAP ya silahkan baik yang mulia jadi pertanyaan tergugat masalah rincian sebenarnya di dalam surat SPHP kami di lampirannya kami sudah selalu membuat rincian atas apa atas temuan kami yang kita tuangkan dalam SPHP itu rincian seperti apa Pak? di SPHP Pak jadi rincian apa temuan kami itu ada di di lampirannya perhitungan apa namanya mana-mana pos-pos yang kita koreksi itu kita yang mulia di situ oh hanya rincian aja ya pos-posnya tapi bagaimana cara mengkoreksinya itu dijelaskan gak dari mana angkanya gitu ya selalu ada di kolom ketolangan selalu kita sampaikan yang mulia ada SPHP-nya sudah di-upload nanti masih bisa biar bisa menilai izin majelis izin majelis itu saya ring tuh majelis itu KKP itu baru kami terima tanggal 3 November majelis sementara SPHP tanggal 10 May sebagai informasi itu aja majelis jadi yang diomongkan ini tergugat itu bohong semua majelis gak usah jangan ini Pak rantai aja Pak ya oke jadi masih akan memastikan ini KKP-nya itu diberikan ya Pak tergugat maksudnya kalau bentuk KKP mungkin gak akan itu rahasia tapi paling gak isinya itu apakah sudah menggawas diberikan disampaikan kepada pihak penggugat saat pemeriksaan itu waktu penyampaian SPHP jadi yang mulia kalau terkait kita sudah jelaskan hal ini sesuai prosedur kami sejak awal pra SPHP sebelum SPHP kita sudah selesai permintaan keterangan atas koreksi koreksi kemudian kita tuangkan dalam SPHP tentunya disitu dasar hukumnya kita buatkan dan rinciannya juga kita buat disitu permintaan KKP yang oleh tergugat tadi itu di tahap berikutnya karena satu itu yang beliau minta kami kan perlu izin pimpinan terkait memberikan KKP dan LHP seperti itu kan tidak lazim di kita nah kemudian kita kirimkan kita sudah jawab surat itu dengan mengirimkan KKP yang sudah kita desain sedemikian jadi sudah kita berikan sebenarnya terkait KKP rinciannya rincian temuan tadi demikian itu waktu memberikan ada buktinya tidak Pak buktinya apa tanda terima atau post atau apa ada yang mulai nanti kita cek kembali sampaikan ya ini nanti pokoknya terkugat nanti menjawab ya disini ditanggapannya pengugat itu sudah detail tuh poin-poinnya apa dasar hukumnya kan ada peraturan yang dilanggar pasal berapa itu nanti ditanggapi dijawab ya ya terkugat ya siap ya kemudian berikutnya terkait dengan tindakan SBAP ditergap besarkan asumsi itu karena gak ada KKP ya nanti berarti jawabannya di KKP kemudian berikutnya ada poin ini pembahasan hasil pemerintahan tidak direkam itu baik audio maupun visual seperti apa tanggapannya ini yang dilanggar itu di SE 12 2016 audio visual tidak ada yang mulai tidak dilakukan ya betul betul ya sudah kalau tidak dilakukan nanti dijawabannya argumentasi yuridisia ya kenapa tidak dilakukan baik yang boleh kemudian berikutnya itu ya tadi ya KKP diberikan setelah SBAP itu dan SKP terbit itu seperti apa nanti juga dijelaskan ya silahkan ya terkugat ya tadi udah disampaikan penggugat juga tadi baik ya kemudian ini ada dalil dari penggugat yang memukah waktu tergugat itu mengarahkan penggugat untuk melakukan tindak-tindak korupsi itu seperti apa waktu itu sepertinya ini di luar sengketa ini silahkan nanti penggugat menyampaikan hal ini ke unit kepatuan internal ya sudah kita sampaikan majelis cuma tidak ada tanggapan majelis ke WSKMNQ atau KOMASJAR belum ada tanggapan majelisnya karena kami memeriksa sengketa administrasi sengketa terkait laku pegawai dan lain misalnya silahkan ke unit kepatuan internal direktor jenderal pajak atau KMP ekspektor jenderal tentu dilampiri bukti-bukti nah itu kewenangannya disana jadi masih tidak akan membahas hal ini kemudian juga siapa yang disampaikan apa yang disampaikan tadi kami tidak pernah menerima itu menyarankan dan lain-lain kami tidak tidak ada yang boleh kemudian nanti dibantah di unit kepatuan internal kalau memang misalnya ada pengaduan itu saja nanti kalau pengugatnya melaporkan ya silahkan ya terbuat menanggapi saja itu saja ya yang saya bukan di persidangan ini ya baik ya kemudian kemudian terkait dasar hukum yang digunakan itu ya ada penjelasannya disana sudah disampaikan oleh pihak pengugat ya kemudian ada berapa lain ini ada bukti-bukti yang lain ya nanti ditanggap ya penjelasan detail dari pihak pengugat ya yang sampaikan hari ini setelah tertulis ya itu pihak dari majelis kepada pihak tergugat baik yang mulia nanti akan kami tanggapin secara tertulis ya baik kemudian selanjutnya kepada pihak pengugat silahkan ada yang mau disampaikan hari ini baik baik majelis mau izin karena kami kemarin kan baru menerima LHP pada hari Rabu 6 Maret jam 10 pagi yang pernah baru di upload oleh tergugat padahal menurut pengakuan tergugat pada persidangan sebelumnya bahwa LHP tersebut kan sudah diterbitkan tahun lalu begitu majelis nah maka persalahan tersebut kami izin bertanya ketua majelis hakim apakah tergugat apakah tergugat memang baru membuat LHP ini 3 hari yang lalu jadi sehingga seolah-olah apa namanya tergugat baru mengupload begitu majelis ke dropbox maupun ke hitxcode begitu majelis sebentar apa yang dia LHP KKP LHP 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 pembahasan akhir LHP LHP oh LHP kan ya betul oke baik untuk LHP itu tergugat yang menjawab kalau majelis kan hanya menerima saja ini nanti akan menilai isinya yang jelas kan sudah ada produk hukum ada ini tentunya ada pemberitaan hasil pembahasan logikanya kalau ikutin prosedur kan LHP nya harusnya sudah ada itu aja betul 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 kenapa mengulur-ngulur waktu begitu majelis ya gak ya tahu itu jawabannya tergugat silahkan tergugat nanti dijelaskan kenapa di uploadnya terlalu itu aja ya jadi sebagai petugas bandingan kami masih harus minta ya menurut kami wajar kalau kami misalnya harus menunggu dokumen itu sampai ke kami tidak ada seperti yang diungkapkan oleh penggugat tadi bahwa ini baru dibuat itu tidak ada sama sekali itu hanya tuduhan saja betul betul kan patut diduga saya sampaikan gitu patut diduga karena kan ini pada persidangan sebelumnya satu bulan yang lalu apakah sesusah itu meminta dokumen dari satu sama satu sama krops gitu loh ini sudah keluar dari sengketa ya nanti silahkan bisa membuktikan bahwa itu LHP baru dibuat ya silahkan tergugat nyampaikan buktinya tentunya itu kan melanggar hukum kalau memang dibuatnya barusan itu kalau bukti silahkan ke unit kepatuan internalnya terus sebagai informasi tambahan majelis menurut ini apa apa direktur kepatuan apa direktur penyuluan itu dokumen LHP ini malah menurut dokumen rahasia majelis yang sebenarnya tidak boleh diberikan jadi ada dualisme majelis antara perintah dari majelis yang suruh membuka LHP di dalam persidangan ini menurut pimpinan yang dari tergugat itu adalah dokumen rahasia itu yang disitu adalah rahasia berdasarkan undang-undang pengadilan pajak jika yang mulia sudah meminta maka kerehasian dokumen tidak berlaku itu yang menjadi dasar kami memberikan di persidangan di luar persidangan kami tidak bisa memberikan demikian itu saja kalau kalau masjid tidak punya LHP tidak bisa lihat tidak bisa meriksa jadi kalau di persidangan semua terbuka terima kasih mas jelis baik itu saja tidak bisa dipermasalahkan penggugat apa lagi yang mau sampaikan baik bahwa karena baru diberikan LHP tersebut kami memohon kepada majelis hakim untuk penjelasan tertulis dari penggugat ini ditunda pada sedang berikutnya begitu majelis untuk sedang berikutnya itu kami memohon agar tidak terlalu lama begitu majelis mungkin ditundanya sekitar dua minggu begitu majelis ini masih juga melihat akindah persihan lain ya Pak jadi sudah diatukan hitraan baik kalau tidak ada lagi kita akan kemudian ini majelis masih ada majelis kemarin kan tergugat itu menerbukan LHP nah di dalam LHP tersebut kami melihat beberapa perbedaan fakta-fakta sebagaimana yang fakta penggugat alami begitu majelis jadi kami memohon izin untuk share screen LHP tersebut oh sekarang yang mana yang nanti disampaikan lebih detail juga di penjelasannya kalau mau baik majelis mungkin kalau untuk saat ini hanya tidak terlalu mungkin beberapa saja begitu majelis oh betul mohon izin Pak Pita bisa di share screen silakan biar kita lihat juga nanti tergugat juga bisa mempersiapkan jawabannya juga kita berikan silakan dari awal dulu itu nomor LHP namun izin majelis untuk yang pertama nomor LHP dan tanggal LHP ditulis pakai menggunakan tulisan tangan apakah memang standarnya seperti itu atau bagaimana mohon izin untuk dijawab boleh tergugat begitu majelis karena menurut pengetahuan kami biasanya setiap dokumen yang dikeluarkan oleh pajak itu diketik begitu majelis bukan dituliskan bukan ditulis tangan begitu ya satu terus berikutnya terus yang kemudian pada halaman 10 LHP itu ada perbedaan tanggal surat perpanjangan pemeriksaan begitu majelis ini majelis yang tanggal pemeriksaan ini harusnya kan 30 Agustus 2022 disini tulisnya 2023 majelis terus ini ada perpanjangan waktu pemeriksaan majelis di dalam poin huruf B ini ada tiga perpanjangan yaitu perpanjangan 1, 2, dan 3 majelis yang perpanjangan 1 tadi yang tanggal 3 April yang tadi yang kita bahas tadi 3 April yang kami tidak merasa memarah dokumen tersebut yaitu nanti mohon disampaikan juga ke dropbox bukti parah itu karena kami tidak pernah memarah sama sekali terus di poin B adalah tanggal 3 April terus ke bawah sementara ada di poin huruf 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 ini apa poin 2 huruf A kronologi pemeriksaan disini tanggalnya bukan 3 April majelis tanggal 1 April 2023 sementara di dalam kronologi pemeriksaan surat perpanjangan hanya 1 majelis tidak 3 jadi antara yang di atas tadi poin 1 huruf B tadi sama poin 2 huruf A itu tidak sinkron itu nanti akan kami masukkan saat sidang pembuktian kami majelis terus terus ini lampiran lampirannya majelis semua daftar lampiran di poin G ini itu tidak pernah kami apa tidak dikirimkan bersamaan kemarin majelis bersamaan dengan LHP ini jadi ada dokumen yang belum disampaikan oleh terbuka majelis terus mengenai dokumen-dokumen ini majelis yang ini ini di LHP itu buku pengeluaran bukti pengeluaran dan pemasukan itu tidak dipinjamkan itu memang memang semua dokumen tadi tidak diminta oleh pemeriksa majelis jadi ini ini ada buktinya majelis ada buktinya kalau dokumen yang yang kami nomor 10 1314 dan seterusnya tadi itu tidak diminta oleh pemeriksa padat oh ya jadi untuk yang dokumen-dokumen nomor 10 poin 10 13 dan 14 ini kita sudah menyerahkan majelis jadi tetapi untuk checklist di LHP-nya tertulis tidak dipinjamkan ya tidak dipinjamkan nanti identifikasi aja nanti biar di chapter nanti siap berikutnya aja ya biar dilihat lagi terus mana lagi ya berikutnya apa nanti kita komprehensif aja ini katanya tadi mau beberapa ya kalau bisa nanti buat komprehensif tuntas supaya nanti jawabannya juga tuntas gitu oh baik baik majelis ini nah bahwa berdasarkan hal tersebut kami menanyakan kepada tergugat sebenarnya menjadi fakta hukum itu yang mana karena fakta hukum kok bisa berubah-ubah kayak tadi yang di lampiran A lampiran B itu berbeda jadi kami menanyakan kepada tergugat bahwa sebenarnya menjadi fakta hukum ini bagaimana gitu loh kemudian juga kami akan tanyakan kepada ahli untuk menjelaskan hal tersebut juga supaya menjadi terang begitu majelis terus ini majelis dalam LHP tersebut kami dalam sanggahan SPHP kami itu kan mencantumkan adalah formalitas masalah formalitas di poin A terus baru poin B kami bahas material sanggahan kami yang formalitas tadi oleh tergugat itu tidak mau memasukkan ke dalam LHP maupun dalam berita acara pembahasan akhir itulah salah satu alasan kami tidak mau menandatangani hal tersebut betul karena padahal dalam LHP pun dimulainya ini dengan formalitas tapi kenapa tergugat pada saat pembahasan sanggahan SPHP formalitasnya tidak dimasukkan begitu itu yang jadi pertanyaan juga bagi kami oke nanti biar dijawab PR-nya cukup banyak tergugat ya saya biar tergugat ya ini terakhir majelis dari saya terakhir majelis itu kami sekalian ini ini tolong ini nanti dari tergugat itu kami meminta kapan WIP meminta pembahasan akhir yang kedua karena kami tidak pernah meminta pembahasan yang kedua majelis kenapa pembahasan akhir kedua terjadi karena majelis ini tergugat itu menyarankan KKP sebagian majelis majelis itu KKP kan aslinya KKP itu sekitar 75 lembar yang dikasihkan ke kami itu 15 lembar itulah yang mengagapkan kami ada pembahasan kedua tapi kami tidak pernah meminta kalau ada pembahasan kedua ya gak apa-apa mungkin diberikan tanpa meminta ya Pak ya yang terakhir tolong nanti di sidang-sidang berikutnya majelis tergugat itu kalau menjawab dengan bukti soalnya berkali-kali sidang tergagat tergugat mesti nanti akan kami sampaikan dan menyampaikannya mesti di hamil satu persidangan jadi kami dari penggugat tidak bisa me-evaluasi untuk sidang oke terima kasih ya baik ya nanti tergugat itu PRnya cukup banyak kemudian dari pihak penggugat masih salah di LHP nanti silahkan dijelaskan atau di sampaikannya lebih detail ya ada lagi apa fungsi yang mulia baik yang mulia terima kasih yang mulia saya cuma satu aja yang mulia untuk saudara Wisnu Prase Prase Tijo yang hadir hari ini sebagai supervisor tadi beliau mengatakan ada kondisi luar biasa kemudian dijelaskan kembali ada kondisi tidak biasa nah ini baru pertama kali muncul dalam sepanjang sejarah kita merdeka ya mulia seorang pemulisah pajak mengatakan ada kondisi luar biasa ada kondisi tidak biasa ini kan nggak jelas nih ya mulia apa ini barang kami khawatir imajinasi dan pemikiran pribadi ini akan dijadikan pembenaran nanti untuk pelanggaran prosedur ya mulia yang mana seharusnya mengikuti peraturan peundang-undang yang berlaku jangan sampai nanti hakim percaya padahal tidak ada dasar hukum yang disampaikan jangan sampai nanti tergugat bilang kita lagi perang wah terus hakim percaya lagi perang kalau gitu kami boleh semenang-menang kalau lagi perang jangan sampai begitu ya mulia jadi kami mohon mohon untuk disampaikan kepada tergugat di keterangan tertulis sidang berikutnya tolong disampaikan secara tertulis apa itu definisi luar biasa apa itu definisi tidak biasa satu kemudian definisi itu berdasarkan undang-undang apa apakah dalam menerapkan kondisi luar biasa ini apakah gara-gara undang-undang bencana alam apakah undang-undang darurat militer atau undang-undang apa yang mau dipakai oleh tergugat dalam menerapkan kondisi luar biasa dan kondisi tidak biasa yang mungkin nanti akan dijadikan oleh tergugat dalam rangka untuk membenarkan tindakan pelanggaran prosedurnya yang mulia mohon disampaikan secara tertulis yuridis normatifnya yang mulia terima kasih yang mulia ya oke itu sudah dicatat tergugat ya nanti tergugat ya sampaikan saja tanggapannya baik satu lagi mohon izin majelis satu lagi ini supaya persidangan selanjutnya lebih komprehensif bagaimana kalau pihak tergugat ini menghadirkan ketua pemeriksaannya juga begitu majelis jadi ini karena tadi kan supervisernya ini untuk menjelaskan terkait detail alur pemeriksaan masih agak kurang begitu majelis jadi kami memohon keperkaitan pemeriksaan itu tergugat siapa yang berkomunikasi langsung yang inform menjalankan tugas pemeriksaan secara intens siapa waktu itu namanya biar nanti sekalian aja nanti kita tugaskan oh baik untuk namanya ketua pemeriksa itu atas nama Bu Hartini Bu Hartini Bu Hartini Bu Hartini oke nanti Pak Rusni ya bisa tugaskan ketua timnya atau yang menang incas langsung waktu itu siapa biar lebih penjelasan biar lebih komprehensif bisa ya Pak Rusni ya atau dari tiga tergugat cukup ya oke dari tergugat apa yang mau sampaikan cukup cukup ya cukup ya baik kalau tidak cukup ya kita lanjutkan nanti di tanggal 4 mohon izin 2 minggu kalau bisa majelis ya gimana ada masalah mohon izin 2 minggu ditundanya begitu majelis karena supaya tergugat tidak mengelur-elur waktu lagi sehingga nanti kami kehabisan waktu masalah persidangan itu kewenangan pengadilan pajak ya Pak Nitra yang sudah jadi Bapak ikut aja nanti undangannya kapan ya baik untuk tentang kuasa surat kuasa sudah di upload ya untuk Pak Musiawan cuma masih satu Pak surat izin kuasa hukum yang dikeluarkan pengadilan pajak itu belum ada Pak nanti bisa disusulkan ya baik yang mulia oke ya baik sindang kita lanjutkan tanggal 4 April 2024 dan menjadi undangan bagi para pilihan terhadir pada sindang diwasa terima kasih ya mulia sub indo by broth3rmax